Intro Lanal Tanjung Balai Karimun Pada minggu 14 April 2019 Puluhan personil Angkatan Laut Antusias mengikuti Kegiatan Gerak Jalan atau Han Mars Pelaksanaan kegiatan Han Mars Merupakan program latihan perorangan Dasar atau LPD Tahun 2019 Para peserta Sangat antusias dan bersemangat Dalam mengikuti kegiatan yang dibuka Secara langsung oleh Dan Lanal Tanjung Balai Karimun Letkol Laut P Satur Yogyantoro Yang turut didampingi oleh para perwira Selain itu juga Turut diikuti oleh Satuan Kerja atau Saka Pramuka Kegiatan tersebut Merupakan program latihan Yang dimulai dari Pengecekan seluruh personil dan materil Serta pengecekan Kesehatan kepada seluruh prajurit Yang akan mengikuti latihan Guna mengetahui kondisi kesehatan Para prajurit TNI Angkatan Laut Pada pelatihan gerak jalan Atau Han Mars Dengan menempuh jarak sejauh 7 km Dengan membawa beban Berupa perlengkapan perorangan Seperti ransel Senjata organik Dan juga helm Seusai melepas para peserta Anggota TNI Angkatan Laut Yang mengikuti Hans Mars Dan Lanal TBK Letkol Laut P. Catur Yogyantoro Menjelaskan bahwa Tentunya seluruh prajurit Makolanan Tanjung Balai Karimun Sudah melaksanakan tugas-tugas Mengingat kembali Apa yang dulu sudah Pada saat pendidikan dasar Selain itu juga Guna eksistensi Dan sosok yang humanis Serta momen untuk sosialisasi Penerimaan Taruna dan Taruni Bintara Angkatan Laut Tahun 2019 Lanal Tanjung Balai Karimun Melaksanakan kegiatan Han Mars Atau ketahanan Mars Kegiatan ini dimaksudkan untuk Yang pertama Menjaga Kesamataan Cazmani Ataupun kondisi fisik Seluruh prajurit Lanal Tanjung Balai Karimun Kemudian yang kedua Tentunya kita Selama ini sudah Melaksanakan Tugas-tugas Di Lanal Kita Berusaha Mengingat kembali Apa-apa yang dulu Sudah pernah kita Laksanakan Pada saat pendidikan dasar Yaitu mengingat kembali Tentang Terkait Aturan-aturan dasar Keprajuritan Selanjutnya Yang ketiga Untuk finish Kita akan melaksanakan Di Kostal area Hal ini Dimaksudkan Supaya Selain kita Menjaga Sikap militer kita Kita juga Menunjukkan Eksistensi Lanal Tanjung Balai Karimun Juga untuk Memperlihatkan Bahwa Kita Selain seorang prajurit Adalah sosok yang Humanis Pada saat ini Juga Momen Bertepatan Dengan Sosialisasi Penerimaan Taruna dan Taruni Serta Bintara Putra Putri TNI Angkatan Laut Jadi Mulai dari tanggal 1 April kemarin Sampai dengan 15 Mei ke depan TNI Angkatan Laut Melaksanakan rekrutmen personil Untuk itu Selain itu kita juga Mensosialisasikannya Jarak yang ditempuh Kurang lebih Sekitar 7 km Kesatannya Mandala Samudera Dengan dilaksanakannya Hanmas tersebut Selain bertinjuan Untuk meningkatkan Jiwa kebersamaan Guna Memelihara Serta meningkatkan Kemampuan dasar prajurit Memiliki mental dan fisik Yang terus terbina Sehingga Mampu melaksanakan Setiap tugas Yang diemban Dengan penuh semangat Dan motivasi Yang tinggi Dari Tanjung Balai Karimun Kepulauan Riau Aziz Maulana Melaporkan Terima kasih telah menonton